Guten Tag, aku Martha, senang kalian ada di sini. Di Jerman, lagi turun salju. Kayaknya kalau bikin soto ayam enak nih. Bahan-bahan yang dibutuhkan ini 4-5 bawang putih, 4 putih gemiri, 1,5 sendok makan kunyit bubuk, 1 sendok makan ketumbar bubuk, 1 sendok teh merica bubuk, 1 alai daun jeruk, turangnya dibuang. Udah tadi bahan-bahan bumbunya semua ditumbuk halus. Kali ini aku coba numbuk beneran. Masukkan juga garam. Ya udah, kita buk halus deh. Bumbu-bumbu yang gak perlu ditumbuk, ini jahe, kita belah 2. Dan ekstrim daun jeruk, aku suka banget daun jeruk berut. 2 batang serai, ini serainya dibelah 2. Atau bisa digeturuk kalau kalian mau. 2 batang seledri. Karena di Jerman seledrinya gede-gede, aku pakai cuma 2 batang. 2-3 bawang pre. Sudah dipotong-potong seperti seleri. Di panci kecil kita masak dulu telurnya. Di panci yang besar, ini aku masukkan 2,5 liter air, kemudian jahe, daun jeruk, dan serainya juga sekalian dimasak. Sembari menunggu air mendidih, ini ayamnya aku potong-potong. Ini ayam utuh. Jadi nanti bagian tulangnya yang bakal aku pakai untuk kuah soto ayamnya. Dan bagian dadanya, ini supaya lebih crunchy. Aku biasanya aku oven gitu. Jadi nanti cuman aku bumbuin garam dan minyak olive. Dan kemudian ya aku oven sampai dia matang. Paha atas ayam, itu juga aku rebus karena itu untuk anak-anak. Mereka lebih suka kalau agak lembut sedikit daging ayamnya. Nah, ini bagian dada ayamnya. Aku olesi minyak olive. Kemudian kita puri garam. Dan dipanggang di oven selama mungkin sekitar 30 sampai 45 menit dengan api 175 derajat atas bawah. Oke, sekarang kita masukkan semua tulang ayamnya. Paha atas juga dimasukkan sekalian. Dan bumbunya kita tumis. Ini aku suka pakai kulit ayam karena nanti soto ayam jadi lebih gurih. setelah pemisahan bumbu semerbak harumnya dimasukkan ke kuas soto ayamnya dibiarkan mendidih kemudian baru masukkan daun seledri dan daun bawangnya. yuk kita siapkan bumbunya ini cuma dikiram pakai air mendidih dibiarkan selama 4 sampai 8 menit kemudian ditiriskan dan toge juga ini optional kalau kalian gak mau pakai toge juga gak apa-apa cabai ini buat bikin sambal soto ayam jadi cuma pakai kemiri dan cabai merah dan garam udah terus ditumbuk halus. Yuk sekarang kita siapkan semua bahan-bahan tambahannya ini telur kita kupas daging dikeluarkan tulang-tulang dikeluarkan dari kuah soto ayam begitu juga dengan serai daun jeruk dan jahenya kita keluarkan juga dari kuah soto ayam nah ini dada ayamnya sudah matang dan crunchy kemudian diiris kemudian diiris nah ini suamiku suka banget jadi dia gak terlalu suka daging ayam yang lembut banget dia maunya yang agak-agak kancik gitu jadi makannya selalu aku open selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati